Apakah manfaat lidik kelapa sawit? Sebagai mana pohon kelapa, hampir seluruh bagian tanaman kelapa sawit bisa dimanfaatkan. Tandan buah sega, TBS, kelapa sawit adalah bahan baku dalam pembuatan minyak nabati. Bagian batangnya mampu menjadi bahan bangunan. Akar sawit pun mampu dibuat kerajinan tangan yang berharga seni tinggi. Begitu juga yang dengannya daunnya yang bisa diproses menjadi pupuk cair. Lidik kelapa sawit pula di luar dugaan mempunyai segudang manfaat tersendiri bagi kita-kita. Lidik ini adalah bagian dari tulang daun kelapa sawit. Lidik sawit memiliki tekstur yang agak keras elastis pada bagian ujungnya. Serta berwarna coklat muda, lidi yang telah disebutkan bisa diolah menjadi kerajinan tangan. Melalui teknik penganyaman, kerajinan dari lidi sawit ini mempunyai kesan tradisional link. Begitu kuat menjadikan tidak sedikit diminati oleh pasar lokal ataupun manca negara. Terdapat cukup tidak sedikit manfaat dari lidi kelapa sawit bagi kehidupan kita. Telah sejak lama bagian dari pohon kelapa sawit ini dipakai menjadi bahan dasar dalam pembuatan. Sapu lidi serta kipas hilir, malah penjualan kedua produk olahan lidi ini bisa atau mampu merambah sampai-sampai mencapai Pulau Jawa. Selanjutnya lidi sawit pula kerap diolah menjadi sebuah karpet hias. Di mana karpet ini lebih tidak sedikit diambil faktor estetikanya daripada fungsionalitas. Karpet lidi yang telah disebutkan Akan tetapi tahu kakamu, lidi kelapa sawit di luar dugaan pula bisa diolah menjadi asbest atau Asbestos Asbestos adalah material bangunan yang terbuat dari gabungan aneka macam serat. Material ini umumnya dipasang menjadi langit-langit ruangan bagi atau bisa juga dikatakan untuk Menciptakan suasana interior rumah ingrafi Pabrik pembuat asbest dari bahan lidi sawit ini terdapat atau terletak di Malaysia Jadi, para petani lokal mengekspor lidi-lidi kelapa sawit luar negeri Harga lidi kelapa sawit di tingkat pengepul biasanya bergisar antara 1.500 sampai 1.700 per Kilogram Faktor-faktor yang bisa memberi pengaruh harga lidi yang telah disebutkan yakni Kualitas pengepakan, jarak, serta kondisi jalan Para pengepul umumnya akan membeli lidi di petani setiap seminggu sekali Tak lebih 1.000 kg lidi kelapa sawit yang dimiliki oleh pengepul akan diekspor ke Malaysia yang Dengarnya harga jual mencapai 2-3 kali lipat daripada harga pembeliannya Terima kasih telah menonton!